Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini kita lanjutkan materi yang sudah kita mulai dari minggu kemarin yaitu soal dasar-dasar inferensi soal dasar-dasar uji hipotesis atau statistical inference statistics jadi kemarin kita udah bahas apa aja tuh mulai dari apa kemarin yang pertama banget kalian belajar soal apa apa alfabeta yang minggu lalu sebelumnya sebelum kalian belajar soal alfabeta kalian udah belajar apa aja ya statistik deskriptif berarti kalian udah bisa ngapain aja waktu di statistik deskriptif mean median modus tuh namanya apa tendensi tendensi sentral terus habis gitu kalian udah belajar soal apa lagi selain tendensi sentral terus statistik deskriptif kalian belajar sudah belajar variabilitas setelah belajar variabilitas kalian belajar apa lagi cara membuat visualisasi data ya setelah itu kalian belajar dasar-dasar inferensi kemarin minggu lalu kita apa yang waktu sebelum kita ngomongin p-value kita ngomongin apa kemarin uji hipotesis ngomongin apa aja kemarin uji hipotesis ngomongin standard error terus ngomongin apa aja apa lagi apa efek size terus apa lagi statistical power terus kalian belajar soal alfa dan beta ya kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 kemudian alfa dan beta beta alfa adalah peluang terjadinya kesalahan tipe 1 sedangkan beta adalah peluang terjadinya kesalahan tipe 2 oke sekarang kita akan masuk ke bagian yang menurut saya ini cukup penting buat kalian karena sebagian besar dari kalian belum terlalu familiar dengan p-value ya ya kalian pernah dengar saya yakin kalian pernah dengar soal ini tapi relatively belief kalian dan pengetahuan kalian soal p-value itu belum terlalu belum terlalu ajek sehingga lebih mudah dirubah daripada orang-orang yang sudah biasa menggunakan p-value dengan cara yang keliru nah jadi saya akan melakukan imunisasi pada kalian kalau di psikologi sosial itu istilahnya inokulasi ya jadi sebelum kalian membentuk sikap terhadap satu objek sikap maka saya imunisasi dulu supaya kamu ketika ketemu sama objek sikapnya kalian tidak membentuk sikap yang keliru soal objek sikap tersebut itu sama seperti teknik yang biasa dilakukan oleh psikolog sosial untuk mencegah seseorang untuk percaya sama hoax jadi sebelum dia ke-expose sama hoax dia dikasih fact check dulu jadi dikasih dulu fakta yang sebenarnya ketika dia kemudian terexpose oleh berita bohong maka dia sudah tahu yang sebenarnya seperti apa sehingga dia akan menghindari untuk mempercaya berita bohong tersebut ini prinsipnya sama yang kalian mungkin pernah dengar soal p-value itu kebanyakan keliru kebanyakan diajarkan secara keliru dan kalian diminta untuk menginterpretasikannya secara keliru nah dari sini saya akan tunjukkan dimana kekeliruan yang paling mendasar yang dilakukan oleh sebagian besar peneliti psikologi sebelum 2009 jadi setelah 2009 orang sudah sadar bahwa selama ini keliru menggunakan p-value kemudian nanti saya akan juga memberikan informasi soal bagaimana cara menerjemahkan p-value yang sesuai dengan peruntukan yang sesuai dengan konsepnya jadi biasanya p-value ini digunakan kalau kalian melakukan uji hipotesis tes statistik itu biasanya digunakan sebagai indikator apakah hipotesis kalian itu diterima atau ditolak jadi mitosnya itu katanya kalau p-value itu di bawah 0,05 maka hipotesis 0 ditolak dan HA diterima karena kan kalian punya dua hipotesis ya hipotesis 0 dan hipotesis alternatif kemudian ketika p-value nya itu di atas 0,05 maka kemudian HA 0 nya diterima dan HA nya ditolak nah pertanyaannya adalah kalau misalnya p-value kalian untuk 0,049 bagaimana? kalau misalnya 0,0499 atau misalnya 0,049999 apa bedanya sama 0,05? atau misalnya ketika p-value kalian adalah 0,05 terus bagaimana keputusannya? atau misalnya ternyata p-value kalian adalah 0,05 0,01 ayo ya apa? 0,05 0,00 0,01 nah itu kan berarti tetap aja di atas 0,005 lalu apa bedanya 0,049999 dengan 0,05 1,1 atau 0,05 1 yang keperbedaannya berapa? berapa angka di belakang koma? kecil banget ya bisa jadi 3 angka di belakang koma tapi kemudian kesimpulannya bisa sangat berbeda apakah ini masuk akal menurut kalian? apakah dunia itu memang betul-betul seoposisi binar ini ya? jadi seolah-olah bahwa kalau tidak begini ya begitu ini bikin kita cenderung berpikir binary ya bahwa kalau tidak seperti ini maka seperti itu ini juga pola pikir yang sama yang dianut oleh orang yang partisan ya kalau tidak Jokowi pasti Prabowo kalau tidak Prabowo, pendukung Prabowo pasti dia Jokowi pasti pendukung Jokowi kan begitu tapi sekarang mereka sudah bertransformasi menjadi menjadi satu posisi akhirnya bingung lagi kan ya ya karena emang dari awal realitas itu dipandang seolah-olah dia terlalu posisi binar kalau tidak begini maka begitu nah kita sebagai saintis memang harus menghindari monological thinking seperti itu ya monological belief seperti itu nah padahal tools kita yang kita gunakan untuk menentukan apakah pertanyaan penelitian kita itu terjawab atau tidak untuk menentukan mana yang saintifik dan mana yang tidak saintifik itu dengan proses yang sama persis seperti partisan pendukung hardcore hardcorenya Jokowi melihat pendukungnya Prabowo jadi sebenarnya mana yang saintifik sama aja gitu ya nah ini adalah mitos-mitos yang akan kita coba untuk apa akan kita coba untuk dimunisasi sehingga nanti ketika kalian menggunakan p-value tidak menggunakan definisinya yang misinterpretasi gitu ya prinsipnya seperti itu ini saya coba analogikan ketika kalian misalnya ada di ruang sidang kan kalian ini kan sebagai bayangkan kalian itu adalah seorang hakim ya hakim itu kan tugasnya apa? memberikan putusan ya dia memberikan putusan jadi ada seseorang ada terdakwa ya terdakwa di persidangan kemudian terdakwa di persidangan ini nasibnya apakah dia diputuskan bersalah atau tidak itu kan sebenarnya kan kewenangannya hakim ya nah kira-kira hakim itu ketika dia sebelum melihat bukti sebelum dia melihat bukti sebelum melihat bukti yang dipresent oleh penasehat hukum atau oleh jaksa asumsi yang dipegang sama hakim apa? bahwa terdakwanya bagaimana? terdakwanya tidak bersalah jadi dia percaya sebelum dia melihat bukti apapun dia selalu percaya bahwa terdakwa tidak bersalah kemudian apa yang harus dilakukan oleh jaksa? dia harus memberikan bukti yang menunjukkan bahwa beliefnya si hakim bahwa si individu itu tidak bersalah si terdakwa itu tidak bersalah adalah keliru atau benar? keliru ya jadi tugasnya jaksa adalah meyakinkan si hakim bahwa beliefnya soal bahwa si terdakwa ini adalah orang yang tidak bersalah adalah ke keliru sedangkan tugasnya penasehat hukum apa? apakah dia membuktikan yang sebaliknya? tidak kenapa kok tidak? kan kalau jaksa kan dia bertugas dia bertugas untuk apa namanya? untuk meyakinkan hakim bahwa beliefnya keliru bahwa sebenarnya si individu ini bersalah bukan tidak bersalah seperti bayangannya hakim kemudian tugasnya penasehat hukum apa? membuktikan yang sebaliknya? memeriksa bukti memeriksa bukti tugasnya siapa? ya memang ini logika aja maksudnya saya tahu kalian tidak belajar hukum tapi ini logika aja apa kira-kira yang harus dilakukan oleh si penasehat hukum? apakah dia harus membuktikan yang sebaliknya? membuktikan yang penasehat hukum ini pengacara ya? kalian tidak familiar dengan istilah penasehat hukum ya sudah pengacara pengacara pengacara, advokat, penasehat hukum litigator itu sama karena dia menjalankan fungsi litigasi kan ya litigator sama itu istilahnya sama penasehat hukum, pengacara, litigator sama ingat saya ya sebagai orang yang tahu soal hukum ini gimana? apa tugasnya si pengacara? apakah dia berarti harus membuktikan yang sebaliknya? kan jaksa harus membuktikan bahwa si terdakwa bersalah iya berarti tugasnya penasehat hukum atau tugasnya pengacara adalah membuktikan yang sebaliknya bahwa dia tidak bersalah begitu? begitu? iya kok tergantung? tergantung apa? ah, oke jadi apa yang dia lakukan berarti? apakah dia membuktikan bahwa si terdakwa tidak bersalah? bukan kan? berarti apa yang dia lakukan? melakukan apa? melakukan rebuttal rebuttal itu apa? bantahan terhadap bantahan terhadap bukti yang di present sama jaksa kan jadi kalau jaksa ngasih bukti jaksa ngasih argumen bahwa si terdakwa ini bersalah maka tugasnya pengacara itu adalah adalah melakukan rebuttal ini bukan kelas hukum, ini kelas kuantitatif tapi logikanya hampir sama ya oke, jadi tugas dia adalah rebuttal jadi dia harus membantah semua argumentasi yang dibawa sama jaksa kan gitu kalau kamu belajar debat itu loh enggak tahu disini ada yang biasa ikut loba debat enggak? enggak ada ya, aduh sayang sekali jadi biasanya kalau debat itu kan ada dua pasang ya ada government, kalau debat parlement ya ada tim government sama ada tim kontra kalau kamu lihat di UK juga sama ya di UK kan sistem parliamentary-nya kan modelnya keputusan atau policy itu diputuskan melalui debate antara partai oposisi dengan partai pemerintah jadi tugasnya partai pemerintah adalah preposition motion dulu kemudian dia presenting bukti ya presenting bukti, kemudian definisi soal mosi tersebut kemudian yang dilakukan oleh tim oposisi adalah bukan rebuttal terhadap mosi tapi rebuttal terhadap argumentasinya si tim pemerintah gitu ya yang bikin kebijakan kalau seandainya kamu sebagai hakim kamu sudah memahami bahwa si terdakwa itu bersalah kira-kira apa yang kamu akan lihat apa yang akan kamu lakukan kira-kira kalau seandainya seorang hakim itu tidak memegang asas peraduga tak bersalah apa yang akan dilakukan di hakim apakah keputusannya kemudian adil buat si terdakwa kenapa kok tidak adil kenapa kok tidak adil kenapa kok tidak adil kalau kamu seandainya sebagai seorang hakim kamu sudah punya bayangan bahwa si terdakwa ini bersalah maka apa yang akan kamu lakukan sebagai hakim ketika kamu di present dengan dua bukti yang berbeda oleh bukti dan bantahannya apa yang kamu lihat kamu akan mencari-cari mencari-cari fakta akan memilih, cari picking ya kamu akan memilih fakta yang sesuai sama yang sesuai dengan keyakinanmu maka terjadi apa katanya kalau di filosofat ilmu sama di kognisi sosial apa bias apa itu namanya bias apa bias konfir kalian ini rupanya saya suka itu badal konsepnya sangat penting ya bias konfirmasi ya kalau di kognisi sosial itu saya ingat sekali saya pernah juga menyebutkan konsep yang disebut dengan bias konfirmasi bahwa kalian nanti sebagai hakim maka kalian akan cenderung mau melihat fakta-fakta yang hanya sesuai dengan keinginanmu saja ya keinginanmu saja sehingga kemudian dalam hal ini fungsimu sebagai hakim kalau kamu adalah seorang peneliti sedangkan tugasmu adalah untuk memutuskan ya memberikan kesimpulan kan sebenarnya kan hakim memberikan kesimpulan kan sebelum dia ngasih fonis dia akan memberikan kesimpulan kan ketika kamu membuat kesimpulan apakah hipotesismu itu terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi maka kemudian mana hipotesis yang menurutmu harus diuji apakah H0 atau HA H0 itu bunyinya seperti apa sih H0 itu apa sih bagaimana sih bunyinya biasanya H0 itu tidak ada hipotesis kalau gak punya hipotesis kamu uji apa dong berarti kamu pasti punya hipotesis cuman hipotesis H0 itu bunyinya seperti apa tidak ada pengaruh tidak ada bukti tidak ada korelasi tidak ada perbedaan dan tidak ada efek yang mau kamu cari itu tidak ada tidak ada jadi efek yang kamu cari itu tidak ada kalau misalnya sebenarnya yang kamu uji ini hipotesis H0 atau hipotesis alternatif berarti kenapa kok yang di uji itu hipotesis H0 bukan hipotesis alternatif kalau di filsafat ilmu mana dua pendekatan yang menurut kalian itu menghasilkan yang berpotensi menghasilkan informasi lebih banyak dan menghasilkan informasi yang lebih kredibel melakukan verifikasi atau melakukan falsifikasi apa bedanya verifikasi dan falsifikasi ayo kalian masuk filsafat ilmu dulu kalau gitu ya balik ya kelas film A mana pendekatan dalam filsafat ilmu yang menurutmu akan memberikan temuan yang lebih kredibel kalau kalian melakukan verifikasi atau melakukan falsifikasi verifikasi verifikasi sama falsifikasi bedanya apa sih kalau verifikasi berarti kamu verifying kalau verifying itu maksudnya gimana jadi kalau kamu punya presumption ya kalau kamu punya asumsi kamu mencari bukti yang sesuai sama asumsimu ya apa yang kira-kira terjadi kalau kamu hanya mencari bukti yang sesuai dengan asumsimu ada bukti yang kemungkinan contradicting dengan beliefmu dan kamu tidak lihat itu berarti kamu melakukan kesalahan bias apa itu namanya bias konfirmasi gimana sih aduh bias konfirmasi terus kemudian popper popper ngomong bahwa mungkin popper yang debatable dia ber berapa ber evolve lagi tapi kita gak ngomongin itu sekarang dia bilang bahwa kalau kamu verifying ya verifying kamu mencari bukti atas asumsi yang kamu punya bahkan kamu akan cenderung melihat bukti-bukti yang sesuai yang inline sama beliefmu aja kalau kamu melakukan falsifikasi falsifikasi itu kayak gimana coba kamu mencari bukti yang bukan membenarkan bukan yang bukan membenarkan asumsimu tapi yang mematahkan asumsimu bagaimana logikanya berarti kan yang kalau verifikasi kan kamu mencari bukti yang sesuai sama beliefmu ya tapi kalau falsifikasi berarti kamu mencari bukti yang contradicting malah yang contradicting beliefmu kata popper gimana salah satu contoh yang saya baca kalau gak salah di salah satu buku filsafat dia bilang bahwa kalau kamu meyakini bahwa semua angsa itu warnanya putih pernyataanmu itu akan runtuh kebenaran itu akan runtuh ketika kamu menemukan satu saja angsa yang berwarna tidak berwarna putih jadi yang kamu cari adalah yang contradicting beliefmu karena apa pernyataan yang lolos falsifikasi bahwa ketika kamu tidak menemukan data yang contradicting beliefmu berarti mungkin beliefmu benar mungkin benar jadi kamu mencari yang contradicting bukan mencari yang confirming paham maksud saya kamu juga sebagai individu juga gitu ketika kamu mendapatkan informasi kamu membentuk sikap membentuk opini atas sesuatu yang kamu cari justru jangan yang mendukung kamu kamu cari yang contradicting sehingga kamu punya konsep yang balance soal opini yang mau kamu bentukkan gitu sampai sekarang paham maksud saya paham jadi kamu yang harus kamu uji yang H0 atau HA H0 atau HA yang kamu uji itu H0 atau HA yang kamu uji itu adalah H0 jadi kamu sebenarnya cuma punya satu hipotesis kamu tidak punya dua hipotesis mencantumkan dua hipotesis kewajiban mencantumkan dua hipotesis dalam skripsi itu bikin kalian jadi partisan bikin kalian jadi polarized bikin kalian jadi gak bisa mikir yang jernih makanya saya beberapa kali ngomong harusnya yang dicantumkan di bab dua itu harusnya cuma H0 aja tapi saya ngomong kayak begitu ditudubit A ya sudah lah gitu ya ditudubit A tapi pada dasarnya semua teknik statistik yang kamu pelajari di mata kuliah ini itu adalah menggunakan pendekatan yang disebut dengan null hypothesis significant testing jadi kalian melakukan pengujian terhadap H0 bukan terhadap HA ya jadi kesimpulanmu adalah bukan menolak H0 menerima HA bukan tapi apakah H0 itu terkonfirmasi atau gagal terkonfirmasi jadi kemungkinannya ada dua either H0 itu terkonfirmasi mungkin benar H0 atau gagal dikonfirmasi paham gak maksud saya ya adika either kamu rejecting atau accepting bukan rejecting atau fail to reject jadi kamu hanya bisa bilang saya gagal saya gagal menolak atau saya menolak null hypothesis menolak null hypothesis itu tidak sama dengan ketika kamu menerima HA bisa jadi karena kamu tidak tahu karena kan kamu yang kamu uji adalah null hypothesis nanti itu bisa ada lebih lanjut akan saya bicarakan nanti di tutorial yang linknya sudah saya tautkan di sini tapi nanti saya akan jelaskan konsep soal P-value jadi P-value ini sering digunakan untuk mendikotomi bukti jadi apakah either kamu punya bukti atau tidak punya bukti nah tapi persoalannya adalah hampir semua artikel ilmiah psikologi ini kan menggunakan taraf signifikansi terutama bahkan sampai sekarang pun masih banyak penelitian itu yang menggunakan perspektif NHST nah yang harus kalian tahu bahwa NHST ini bukan satu-satunya paradigma dalam statistik dia cuman kalian itu cuman terima satu versi aja ada versi yang itu konsepnya adalah mengukur bukti dia ingin tahu dia lihat dari data saya kan punya data nih data saya ini itu menunjukkan bukti yang mengarah pada H1 atau mengarah pada H2 jadi kalau H0 atau mengarah pada H1 jadi sebenarnya kalau kamu mau menggunakan binary thinking seperti ini itu seharusnya menggunakan biasian statistik tidak menggunakan NHST jadi yang selama ini yang diharapkan oleh orang-orang adalah model biasian thinking bukan yang model NHST sebenarnya tapi itu nanti aja kalau kamu misalnya nanti S2 atau S3 saya pikir kalau tertarik kalau enggak ya enggak usah enggak penting juga tapi artinya yang selama ini diinginkan orang-orang itu sebenarnya adalah biasian thinking bukan NHST thinking nah persoalannya adalah orang-orang itu sangat tertarik dan terobsesi untuk melihat taraf signifikansi padahal sebenarnya taraf signifikansi tidak memberikan informasi apapun yang berarti mereka bilang bahwa hipotesisnya signifikan hasil uji statistiknya signifikan kita itu enggak peduli signifikan atau enggak kalau misalnya kamu mau nguji korelasi itu kan kamu ingin tahu kalau ada korelasi korelasinya seberapa kuat kan begitu kalau misalnya ada korelasi arahnya gimana arahnya negatif atau positif kalau korelasi positif berarti kan dua variable itu bergerak pada arah yang sama sedangkan kalau dia korelasinya negatif dia bergerak ke arah yang berlawanan kan gitu ya jadi kita butuh informasi arah korelasi dan magnitude-nya korelasi itu ditunjukkan oleh apa? oleh apa? apa indikator dalam statistik ya ada konsep apa di statistik yang menunjukkan itu kalau ada hubungan seberapa kuat kalau ada beda seberapa beda kalau ada pengaruh seberapa berpengaruh apa itu? indikator dalam statistik yang ngomongin itu konsep apa? kan kamu tertarik sama itu kan? ya enggak sih? kalau kamu ingin tahu apakah misalnya diskon promo yang mana yang paling bikin orang itu beli secara impulsif kan gitu ya kalau ada yang tentang apa ada yang penelitiannya soal impulsif buying yang kamu tertarik apa sih? antara promo itu mana yang lebih berpengaruh kan gitu kan? berarti mana yang lebih berpengaruh itu ditunjukkan oleh apa? kamu baru belajar konsep itu hari kamis yang lalu loh efek size efek size yang kamu ingin tahu itu adalah efek size kalau kamu ingin tahu misalnya ada yang treatmentnya itu soal personal naratif jadi ada orang yang fisiknya itu tidak ideal yang di atas BMI body mass index misalnya kemudian dikasih bullying ada temenmu yang projeknya begitu bully dikasih kata-kata yang menghina begitu ya begitu dikasih personal naratif bahwa dia mengalami sakit ini kelainan genetik dan sebagainya mereka berharap yang tadinya dianggap kalimat tersebut dianggap diterima itu mereka berharap bahwa orang oh saya mungkin akan merubah penilaian saya jadi personal naratif soal seseorang yang badannya itu tidak indah itu akan mengurangi potensi terjadinya bullying yang mereka tertarik itu apa sih? apakah signifikan atau tidak signifikan? yang menurut mereka tertarik apa? mereka tertarik melihat apa sih sebenarnya? kalau dari projeknya teman kalian tadi mereka tertarik melihat apa? kalau ada pengaruh kalau seandainya personal naratif itu bikin orang berubah pikirannya emang seberapa berubah gitu loh seberapa besar perubahannya kan begitu nah seberapa besar perubahannya seberapa besar perbedaannya seberapa besar pengaruhnya seberapa besar korelasinya itu ditunjukkan oleh apa? oleh efek size oleh efek size bukan oleh taraf signifikansi ya sehingga kemudian signifikan atau tidak signifikan itu binary sekali jadi kalaupun oke signifikan tapi emang seberapa besar gitu kan dan itu tidak ditunjukkan jadi taraf signifikansi atau p-value ini ya itu tidak menunjukkan indikator apapun soal jarah antara dua kelompok yang diteliti ya dan p-value ini berbeda dengan efek size dia tidak bisa dibandingkan antara studi kenapa begitu? nanti akan saya jelaskan karena p-value ini sebenarnya adalah degree of probability probability apa? nanti akan saya jelaskan jadi setiap studi itu tentu saja dia punya probability-nya sendiri tapi kalau efek size meskipun ya oke lah standard error-nya mungkin berbeda di setiap studi tapi ketika kita mau pooling efek size itu dengan mengontrol standard error-nya itu kita setidaknya bisa membandingkannya antar studi seperti yang kemarin saya contohkan hari Kamis ya sehingga kemudian nilai informasi artikel ini itu jadi kecil jadi kalau kalian lihat di banyak jurnal Indonesia bahkan tidaknya jurnal Indonesia di beberapa jurnal yang masih agak jurnal internasional yang mungkin masih agak orthodox gitu ya itu mereka akan lebih banyak emphasizing p-value jadi mereka bilang bahwa apakah ini signifikan atau tidak signifikan kalau gak percaya kalian boleh lihat sekarang kalian coba boleh googling penelitian-penelitian yang diterbitkan di Indonesia di jurnal-jurnal Indonesia atau jurnal-jurnal yang lebih menggunakan bahasa yang sama bahwa ini reaching statistical significance bahkan saking terobsesinya menggunakan marginal significance kalau gak percaya kalian bisa lihat artikel-artikel saya yang lama jadi penelitian-penelitian yang lama saya masih menggunakan hal yang sama tapi kemudian saya belajar hal baru oh ternyata memang bukan seperti itu cara menerjemahkan e-value jadi biasanya begini caranya peneliti itu katakanlah menggunakan kan ada alfa kalian kan belajar alfa ya alfa itu kan adalah peluang terjadinya kesalahan tipe 1 peluang terjadinya false positive yang biasanya dilakukan oleh peneliti adalah menetapkan taraf alfa jadi saya tetapkan 0,05 misalnya ya kemudian mereka akan membandingkan antara p-value dengan alfa jadi kalau p-value itu kurang dari alfa which is alfa itu biasanya ditentukan sudah dari awal di presumptionnya sudah di set 0,05 maka saya bilang studi saya signifikan karena dia di bawah alfa di bawah alfa tapi persoalannya kan alfa ini kalau saya ubah jadi 0,1 kan terserah saya kan ya makanya ada orang yang 0,051 itu kan agak di atas alfa ya tapi kan di atasnya kan dikit banget ya nah itu di peneliti-peneliti sering ngomongnya bukan not statistically significant enggak marginally significant jadi enggak mau apa enggak mau rugi lah pokoknya pokoknya saya harus dapat istilah signifikan karena kalau enggak signifikan itu editor jurnal enggak mau nerbitin penelitian saya kamu nanti kalau misalnya skripsi hasilnya tidak signifikan kamu sama pemimu sama-sama stress gimana ini enggak signifikan kenapa yang harus saya ngomong kan gitu padahal enggak ada urusannya signifikansi ini jadi signifikansi ini doesn't tell you anything sebenarnya oke jadi prinsipnya saya akan coba akan coba memberikan definisi p-value itu ngomongin apa sih sebenarnya ini adalah ya tapi kalau saya yakin sebenarnya kalau kalian ada kelebihannya karena kalian mungkin tidak terlalu familiar dengan istilah ini ya tapi ketika saya mencoba untuk melakukan bicara hal yang sama pada peneliti yang sudah bertahun-tahun meneliti sama dosen-dosen itu saya butuh setidaknya hampir 30 menit untuk menjelasin ini hanya untuk menjelasin definisinya p-value ya oke jadi definisinya begini misalnya begini bayangkan ketika ketika kamu ingin menguji apakah sebenarnya kan dosen psikologi ada banyak ya dosen psikologi ada banyak memang saya sengaja menggunakan contoh yang agak narsistik supaya kalian lebih gampang nangkepnya ya seandainya di dosen psikologi itu kan banyak ceweknya dan kamu ingin tahu kira-kira kecantikan masing-masing dosen ini mereka ini sama cantiknya atau kecantikan mereka berbeda begitu ya kalau misalnya kecantikan mereka berbeda siapa yang paling cantik kan begitu berarti kan kalian punya dua pertanyaan pertanyaan yang pertama apa seberapa cantik kalau misalnya mereka berbeda siapa yang paling cantik gitu kan ya yang kedua apakah kecantikan masing-masing dosen itu sama atau berbeda kalau sama berarti kan tidak ada perbedaan taraf kecantikan antara dosen-dosen seluruh dosen-dosen di fakultas psikologi nah misalnya kalian dari seluruh dosen fakultas psikologi ini populasi atau sampel populasi betul sekali populasi ya karena memang kamu udah preset dari awal kriteria inklusimu adalah memang pertanyaan penelitianmu adalah melekat pada dosen di psikologi uner sehingga dosen psikologi uner adalah populasi terus kemudian kamu mengambil sampel sampel misalnya saya, Bu Dewi sama Bu Atika misalnya tiga orang ya iya tiga orang kemudian kamu membandingkan antara kecantikan saya kecantikan Bu Dewi sama Bu Atika ternyata siapa yang paling cantik Bu Amel misalnya dari situ misalnya oh Bu Amel itu yang paling cantik p-value-nya adalah misalnya kamu melakukan t-test kamu melakukan t-test ketemu terus p-value-nya adalah 0,03 kan ini di bawah 0,03 eh sama dengan jangan di bawah sama dengan 0,03 dia di bawah atau di atas 0,05 di bawah oh signifikan gitu berhati Bu Amel adalah dosen yang paling cantik di fakultas psikologi dan ternyata kecantikan mereka itu berbeda dosen-dosen itu ada perbedaan tingkat kecantikan antara sampel antara sampel dari dosen fakultas psikologi yang kamu gunakan sebagai sebagai sampel tapi sebelum kamu mencapai kesimpulan ini default-nya apa? yang kamu bayangkan sebelum ketika kamu membandingkan kecantikan saya kecantikan Bu Dewi dan kecantikannya Bu Atika default-nya apa? yang kamu bayangkan apa? sama cantiknya jadi asumsinya p-value itu dibangun dari asumsi bahwa H0 adalah hipotesis yang benar H0 adalah hipotesis yang benar kemudian p-value p-value ini adalah probabilitas ketika kamu mendapatkan nilai yang ekstrim kalau seandainya hipotesis 0 itu yang benar ketika kamu membandingkan saya Bu Atika sama Bu Dewi kecantikan saya ekstrim enggak dibandingkan mereka berdua ekstrim ekstrim banget ya Os misalnya ekstrim banget nah p-value p-value ini adalah peluang ketika peneliti lain bukan kamu ya bisa peneliti lain atau penelitian yang lain kalau peneliti lain kan berarti kan tidak harus kamu yang meneliti kalau penelitian lain berarti kamu melakukan observasi yang berbeda pada kelompok sampel yang berbeda tapi di populasi yang sama paham maksud saya ya jadi kalau seandainya ada peneliti lain yang melakukan penelitian yang lain dengan kelompok sampel yang berbeda tetapi di populasi yang sama maka peluang dia mendapatkan nilai ekstrim seperti saya cantiknya orang kaya saya ini itu kecil sekali kalau H0-nya benar jadi kemungkinan kayaknya H0 ini benar atau enggak kira-kira kemungkinan tidak benar kemungkinan tapi kita masih bilang kemungkinan karena kan kamu baru ngambil satu kelompok sampel padahal kamu harus ngambil beberapa kali kelompok sampel beberapa kelompok sampel dari populasi yang sama sampai kamu benar-benar yakin bahwa H0 itu bisa ditolak atau dia gagal ditolak sampai sini paham enggak maksudnya saya ulangi lagi seandainya kamu pengen tahu apakah kecantikan dosen-dosen psikologi itu berbeda signifikan atau tidak ya kan gitu kemudian kamu ngambil sampel tiga orang saya, Bu Atika sama, Bu Dewi setelah kamu bandingkan itu ternyata ada nilai yang sangat ekstrim kecantikannya yaitu adalah Bu Amel Bu Amel ini ekstrim banget cantiknya nah setelah itu kamu bilang bahwa oh Bu Amel ternyata ekstrim cantiknya dan Bu Atika Bu Dewi dan Bu Amel kecantikannya berbeda di value 0,03 0,03 ini di bawah atau di atas 0,05 di bawah 0,05 terjemahannya 0,03 ini adalah kalau ada peneliti lain atau ketika kamu melakukan penelitian yang lain jadi bisa kamu bisa orang lain ya jadi penelitian yang lain dengan kelompok sampel yang berbeda dari populasi yang sama ya populasi yang sama maka kemungkinan mereka mendapatkan nilai yang se ekstrim saya adalah 0,03 kalau asumsinya H0 yang benar kalau asumsinya H0 yang benar kalau misalnya penelitian saya ternyata penelitianmu misalnya kamu sampelnya saya Bu Atika, Bu Dewi nanti yang lain misalnya sampelnya Bu Endang Bu Triana sama Bu siapa ya misalnya sama Bu kenapa aku jadi kembali sama Bu UP misalnya kan kelompok sampelnya berbeda ya kelompok sampelnya berbeda nah harusnya penelitian yang kedua dengan kelompok sampel yang kedua kalau mereka ketemu P-value 0,03 dan melihat bahwa ternyata ada perbedaan kecantikan kemungkinan besar H0 itu kemungkinan bukan yang benar sehingga kemungkinan kamu harus menolak H0 paham gak maksud saya jadi P-value ini adalah peluang yang melekat pada penelitian yang lain bukan melekat pada penelitianmu paham gak maksud saya karena ini kan peluangnya orang lain peluangnya penelitian yang lain kan sampai sini paham maksudnya boleh 0,03 ini dapetin dari dari test statistiknya nanti akan saya jelaskan waktu karena perhitungan P-value itu tergantung sama teknik statistiknya kalau kamu menggunakan korelasi maka tentu saja perhitungan P-value-nya berbeda dengan ketika kamu menggunakan regresi atau menggunakan ANAVA atau menggunakan T-test tapi biasanya semua test statistik yang menggunakan null hypothesis significant testing pasti akan keluar P-value dan itu nanti kalau di SPSS nanti ada bintangnya itu loh bintang 1 dia di bawah 0,05 bintang 2 di bawah 0,01 misalnya kalau misalnya ternyata P-value-nya itu di bawah 0,01 misalnya gini ini kan 0,03 ya ini kalau di banyak orang banyak orang menerjemahkan ini masih significance ya oke masih significance tapi ada juga misalnya P-nya itu sama dengan 0,000001 misalnya ini kan kecil banget ya jadi kalau penelitian itu diulangi dilakukan oleh orang lain atau kalau kamu melakukan penelitian lain pada kelompok sampel yang berbeda maka peluangmu untuk mendapatkan nilai ekstrim yang cantik seperti saya ini kecil sekali kalau H0-nya benar asumsinya adalah H0-nya benar bukan HA yang benar loh ya kamu berasumsi bahwa H0 itu benar jadi kamu sudah mulai ngegeser beliefmu yang tadinya kamu percaya bahwa H0 itu benar kamu sudah mulai berpikir ya mungkin H0 mungkin tidak benar sehingga perlu ditolak paham maksud saya? paham sekarang kamu catat ya ini memang akan saya rekam ini sudah saya rekam tapi ada baiknya ketika kamu mencatat supaya kamu tidak melupakan hal penting ini seperti kamu melupakan confirmation bias ya jadi kamu catat habis ini nanti akan saya lanjutkan ya oke saya lanjutkan ya saya lanjutkan kalau seandainya prinsipnya begini p-value ini pada dalam beberapa hal itu ternyata tidak diperlukan sebenarnya tidak diperlukan dalam arti kalau seandainya kalau kamu tidak berintensi melakukan generalisasi tidak berniat untuk melakukan inferensi terhadap kesimpulan yang kamu perlu di level sample kamu infer ke populasi maka sebenarnya kamu tidak membutuhkan p-value sama sekali ya jadi sekali lagi kalau kamu tidak berniat untuk melakukan generalisasi dan kamu hanya mau melakukan mengambil kesimpulan pada taraf pada apa? pada level kelompok sampelmu maka p-value ini tidak perlu diperlukan ya tidak diperlukan kamu hanya perlu melaporkan efek size-nya aja kemudian yang kedua adalah kalau seandainya kamu menginvestigasi efek size dengan sampel yang kecil maka taraf signifikansi itu kan memberikan informasi yang menyesatkan kenapa? kalau seandainya ya seandainya nih seandainya seandainya kamu punya efek size yang besar ya efek size yang besar tapi sampelnya itu kecil mau efek size-nya itu segede apapun p-value-nya akan pasti besar ya jadi begini p-value itu sangat sensitif dengan sampel size pada sampel yang kecil everything is not significant jadi nothing is significant ya jadi kalau dengan sampel kecil kamu pasti akan menemukan hasil tidak signifikan sedangkan pada sampel besar mau efek sekecil apapun dia pasti akan signifikan paham gak maksud saya? jadi pada sampel kecil nothing is significant ya meskipun efeknya itu gede banget ya obvious dan besar sekali tetapi kemudian pada sampel yang besar meskipun efeknya itu sekecil jarum kok gak jel banget dia pasti akan signifikan paham gak maksud saya? ya jadi p-value ini sangat sensitif terhadap sampel jadi kalau seandainya kamu meneliti pada sampel kecil dan menemukan p-value-mu itu besar banget misalnya P-mu sama dengan 0,6 kan di atas 0,05 banget kan? ya kan? kamu jangan bersedih dulu bisa jadi karena sampelmu yang kecil sehingga kemudian kamu mendapatkan p-value yang tidak signifikan seperti itu sehingga kemudian ya menggunakan p-value sebagai satu-satunya indikator untuk melihat untuk menjawab untuk confirming atau dis-confirming hipotesis itu juga misleading ya karena dia sangat sensitif terhadap sampel size seperti itu kemudian ya seperti itu terus kemudian p-value itu selalu dibanding-bandingkan sama alpha jadi seolah-olah mereka seperti berjodoh ya p-value tidak boleh lebih tinggi daripada alpha kalau dia lebih dari alpha maka dia tidak signifikan selalu begitu dan seolah-olah ini kemudian membentuk cara pikirnya peneliti bahwa yang paling penting adalah kesalahan tipe 1 mengontrol kesalahan tipe 1 tapi mereka lupa melakukan kontrol terhadap kesalahan tipe 2 ya p-value itu kan gak intuitif ya sangat sulit untuk diterjemahkan kan padahal sebenarnya yang kamu inginkan adalah jangan-jangan statistical power bahwa kamu ingin dapat peluang yang besar kalau seandainya efek itu ada kan kamu mengasumsikan ya meskipun kita mengasumsikan bahwa harusnya theoretically ya dari teknis statistik kan kamu mengasumsikan bahwa nul hipotesis yang benar tapi kan kamu ingin mendapatkan efek kan kamu kan ingin mendeteksi adanya perubahan kamu ingin mendeteksi adanya pengaruh kamu juga ingin mendeteksi adanya korelasi kan makanya sebenarnya yang harus kamu perhatikan adalah kesalahan tipe 2 atau beta karena ingat apa coba definisinya statistical power peluang kamu mengobservasi adanya efek kalau efek itu betul ada jadi asumsinya statistical power itu efek itu ada kalau p-value asumsinya adalah efek itu tidak ada ya jadi sebelum kamu menggunakan kamu juga harus paham asumsinya apa jadi p-value itu diasumsikan bahwa H0 itu tidak ada H0 itu benar ya efek itu tidak ada sedangkan statistical power dibangun dengan asumsi bahwa efek itu ada paham ya sampai sini ya seperti itu kemudian H0 biasanya itu begini peneliti-peneliti itu suka kayak begini P sama dengan EP di atas 0,05 P kurang dari 0,05 ini kalau P sama dengan EP kurang dari 0,05 HO ditolak ya mungkin H0 yang keliru karena peluang orang lain peluang peneliti lain mengobservasi nilai yang ekstrim peluangnya kecil kalau H0-nya benar ya jadi kemungkinan besar H0 ditolak ya kemudian kalau p-value-nya di atas 0,05 itu sering dibilang H0 diterima apakah benar seperti ini kalau H0 diterima berarti kan efek tidak ada ya efek sama dengan 0 efek size sama dengan 0 kalau ini kan efek size efek size tidak sama dengan 0 gitu ya tidak sama dengan 0 berarti ada ini ada ini tidak ada gitu ya padahal ini salah bukan begini caranya kenapa bisa begitu terjemahan dari ini adalah H0 apa bedanya gagal ditolak dengan ditolak eh apa bedanya antara gagal ditolak dengan diterima kalau H0 itu gagal ditolak bukan berarti H0 itu yang diterima kalau kamu tidak bisa menolak H0 bukan berarti H0 itu yang benar kenapa bisa begitu ini ada gium yang sangat menarik kalau kamu tidak punya bukti untuk menolak hipotesis bukan berarti itu jadi bukti bahwa ketiadaan itu jadi bukti bahwa ketiadaan itu ada ketiadaan itu ada ya jadi di evidence di absence of evidence kalau kamu tidak punya bukti kalau kamu tidak punya bukti untuk menolak H0 bukan berarti H0 yang benar kamu bisa bilang bahwa kita gagal menolak H0 tapi kita tidak benar-benar tahu apakah efek itu tidak ada benaran atau tidak jadi kamu tidak bisa membuktikan bahwa efek itu tidak ada ketika yang kamu punya adalah kamu tidak punya bukti untuk menolak atau menerima H0 jadi ketika misalnya p-value itu adalah di atas 0,05 ini bukan berarti kemudian hipotesis 0 itu diterima bukan jadi bukan berarti efek itu tidak ada tapi kamu hanya bisa bilang bahwa kamu tidak punya bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa ada bahwa efek itu ada atau tidak ada bisa jadi ada bisa jadi tidak ada kamu tidak tahu paham maksud saya jadi kalau misalnya p-value mu adalah di atas 0,05 kamu ada di situasi limbo antara ada dan tidak ada kamu tidak tahu jadi ketika kamu bilang bahwa kamu tidak punya bukti bukan berarti kamu bisa membuktikan bahwa sesuatu itu tidak ada paham tidak maksud saya perlu diulang? perlu diulang tidak? perlu diulang? ya gimana ya kalau seandainya misalnya begini misalnya begini kamu terlambat ya terlambat masuk kelas kamu terlambat masuk kelas kemudian pintu pintu ini ditutup pintu ini ditutup ditutup terus kemudian kamu tidak bisa ngintip dari luar karena kelas ini itu terisolasi dengan baik kamu juga tidak bisa mendengar apapun yang terjadi di dalam ketika kamu berada di luar ya? paham ya? kamu terlambat dan kamu tahu ketika Bu Amel sudah ada di dalam kamu tidak bisa masuk tidak hanya tidak bisa masuk nilainmu kamu bisa tidak diluluskan misalnya jadi ketika kamu masuk disitu sudah ada Bu Amel berarti kan Bu Amel masuk lebih dulu dari kamu kan maka kemudian Bu Amel akan mencoret presensimu dan membuatmu menjadi tidak lulus jadi kan gambling kan antara masuk atau tidak masuk gitu kan ya berarti yang harus kamu lakukan apa? kamu kan harus mencari data kan untuk tahu apakah Bu Amel ada di dalam kelas atau tidak ya enggak sih? ya terus kemudian kamu mencari bukti apakah Bu Amel ada atau tidak ada koncommu Bu WhatsApp gak bales ya kamu line gak bales kamu miss call juga dia gak ngangkat kamu tidak mendapatkan data apapun atau bukti apapun bahwa Bu Amel itu tidak ada di dalam kelas karena kan asumsinya tidak ada ya tidak ada di dalam kelas karena kan kamu tertarik Bu Amel itu tidak ada sehingga kamu bisa masuk kan gitu tapi apakah kemudian dengan tidak ada bukti bahwa Bu Amel itu tidak ada Bu Amel tidak ada di sini nah udah paham ya maksudnya ya ya jadi kalau kamu gak bisa membuktikan bahwa Bu Amel tidak ada di kelas ini bukan berarti Bu Amel tidak ada bukan berarti menjadi bukti bahwa Bu Amel itu tidak ada di kelas paham sekarang? yaudah kamu catat analogi itu biar kamu gak bingung ya jadi ketika kamu menang ya oke kita lanjutin ya kita lanjutkan jadi prinsipnya seperti itu ya kalau seandainya ternyata kamu mengalami p-value mu itu di atas 0,05 kan kamu tadi taksirkan sebagai bahwa kamu dalam kondisi kamu gagal menolak hipotesis 0 kenapa itu bisa terjadi? bahwa hipotesis 0 itu gagal, ditolak salah satu kemungkinannya adalah karena powermu kurang bagus bisa jadi karena powermu kurang bagus jadi peluang kamu mendeteksi adanya efek kalau efek itu betulan ada itu peluangnya kecil jadi statistical powernya jelek salah satunya selain mungkin sample size-nya besar nah oleh karena itu kamu mesti memastikan dari awal kamu mesti memastikan dari awal bahwa kamu punya statistical power yang cukup untuk mendeteksi adanya efek kalau efek itu emang betulan ada nah nanti makanya kenapa setelah saya mengajarkan satu teknik statistik maka kemudian saya akan lanjutkan dengan bagaimana cara melakukan perencanaan jumlah sample ketika kamu taking account statistical powernya studiemu nah ini diagram ini sebenarnya menggambarkan hubungan antara p-value sama efek size jadi kalau di sini yang sebelah kiri yang kolom ini adalah p-value kemudian yang di baris ini ini adalah efek size jadi apa yang terjadi kalau misalnya p-value mu itu signifikan katakanlah p-value-nya di bawah 0,05 kemudian efek size-nya juga besar kita bisa bilang bahwa oke ini konsisten bahwa kemungkinan besar ada korelasi, ada hubungan, ada pengaruh antara independent variable dengan dependent variable mu dan mungkin akan cenderung stable dan konsisten jadi harusnya kalau p-value mu signifikan dan efek size mu besar kalau orang lain melakukan replikasi atas studiemu dia juga seharusnya mendapati hal yang sama harusnya tapi kalau misalnya p-value mu itu signifikan tetapi efek size mu itu kecil kemungkinan besar p-value mu bisa signifikan itu karena jumlah sampelmu sangat besar unusually large misalnya seribu responden maka dengan kamu punya seribu responden seribu sample seribu partisipan mau efek sekecil apapun itu akan jadi signifikan karena dengan kondisi sample size besar everything is significant dengan sample size kecil nothing is significant sehingga kamu pasti milih responden jumlah efek jumlah sampel yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil karena jelas kalau terlalu besar kamu juga gak punya sumber daya kan kamu miskin semua jadi gak punya sumber daya untuk ngambil sampel segitu banyak dan kedua gak ada gunanya jumlah sampel yang besar karena kemungkinan besar kalaupun ada efek kalaupun signifikan itu efeknya karena jumlah sampelmu yang besar bukan karena efek size itu existing atau ini adalah kondisi yang paling tidak disukai paling undesirable jadi ketika p-valuemu tidak signifikan dan ES-nya itu sangat kecil efek size-nya sangat kecil kemungkinan pertama mungkin memang tidak ada mungkin mungkin tidak ada efek size itu tapi bisa jadi karena statistical powermu cenderung rendah sehingga kamu gak punya power yang cukup untuk mendeteksi efek tersebut bisa jadi seperti itu eh sorry ini tadi saya ngomongin yang ini ya jadi ketika p-value tidak signifikan kemudian efek size-nya kecil jadi either kamu sebenarnya ya mungkin bisa jadi p-value-nya bisa jadi memang efek size yang kamu cari efek yang mau kamu cari itu unusually small dan trivial dan tidak terlalu penting sehingga bukan berarti tidak ada tapi mungkin sangat kecil dan sangat trivial atau yang ini yang paling ganjil ya jadi efek size-mu itu besar tapi p-value-nya tidak signifikan nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu mungkin saja powernya rendah statistical powermu rendah sehingga kamu mendapatkan p-value yang sangat besar ya atau bisa jadi dan ini menjadi indikasi bahwa kalau misalnya orang lain melakukan replikasi atas studimu kemungkinan besar dia akan menemukan hal yang sama sekali berbeda jadi kemudian penelitianmu itu bisa jadi gak reliable ya jadi kredibilitasnya juga dipertanyakan loh kalau bisa p-value-nya besar padahal efek size-nya besar kan idealnya adalah efek size-nya besar p-value-nya kecil ya idealnya p-value kecil efek size besar tapi ini enggak ini p-value-nya besar dan efek size-nya besar berarti kemungkinan besar kalau orang melakukan hal yang sama pada kelompok sampel yang berbeda dia akan menemukan hasil yang bisa jadi sangat berbeda bisa jadi tambah besar bisa jadi tambah kecil bisa jadi berubah terlalu banyak ketidakpastian kalau kamu ada di box yang ini ya terlalu banyak ketidakpastian jadi kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa ini ya jadi kalau pada sampel kecil nothing is significant pada sampel besar everything is significant jadi bagaimana cara menentukan jumlah sampel yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil maka kita menggunakan statistical power ya jadi optimalisasikan statistical power supaya kamu bisa punya peluang yang cukup untuk mendeteksi efek kalau efek itu memang betul ada ya seperti itu kira-kira teman-teman jadi besok kita akan sudah mulai masuk ke teknik statistik jadi besok kita sudah mulai masuk ke korelasi kita sudah mulai masuk ke korelasi kalau memang ada waktu agak lebih panjang misalnya cukup kita nanti langsung bisa terus ke regresi linear jadi korelasi regresi eh besok korelasi atau tites ya saya lupa tites dulu sorry tites dulu kayaknya kita belajar tites setelah tites kemudian korelasi regresi kemudian ANOVA dan ANOVA sejauh ini ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan berarti saya tutup dulu ya terima kasih banyak kalau misalnya untuk apa itu namanya apa itu namanya konsultasi konsultasi kita itu sudah besok saja ya karena saya juga harus mempersiapkan untuk kelas yang jam 1 karena saya belum mempersiapkan apapun untuk jam 1 jadi mohon maaf jadi kalau Selasa itu saya cuma mengajar sampai kuanti itu adalah mata kuliah terakhir yang saya ajar hari Selasa jadi kita punya banyak waktu lebih luang ketika hari Selasa gitu kalau tidak ada lagi saya tutup dulu terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh